Intro Sudah 3 hari, kera alias monyet ini berkeliaran di permukiman warga Perum Taman Menoreh Sampangan, Semarang. Dengan santai, saudara Anoman ini berjalan-jalan di kenteng rumah warga. Lepas 7 Agustus 2020, warga sudah tidak tahan lagi melihat sang nenekmu yang berkeliaran tanpa arah. Warga akhirnya sepakat memanggil petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengevakuasi sang monyet. Monyet jantan yang berukuran cukup besar ini tahu kalau dia mau ditangkap sehingga ia kabur menjauh dari tontonan warga lewat pagar-pagar tembok yang ada di situ. Untuk mengejar sang monyet, petugas pemadam akhirnya harus ikut panjat-memanjat menyusuri tembok ke tembok seperti yang dilakukan monyet. Hingga akhirnya monyet yang terkepung tersebut terjebak di bubungan rumah milik Pak Agus Hermanto. Ini dia orangnya. Petugas pemadam tidak kenal menyerah berusaha sekuat tenaga menangkap sang monyet hidup-hidup. Bungkar-membungkar genteng akhirnya dilakukan untuk menangkap sang monyet. Peralatan dari tali, jaring hingga jaket tebal digunakan untuk memerangkap si kerasakti. Usaha petugas tidak sia-sia. Monyet berhasil terkoloh lehernya. Meski sempat tergantung, namun beruntung petugas sigap dan berhasil mengendorkan tali. Kemudian monyet tersebut dijaring dan dikerukup jaket. Namun sang monyet terus berontak. Dengan kesabaran, petugas berusaha membuat monyet tenang. Monyet yang sudah tertali dan terjaring tersebut dikerukup. Penangkapan monyet pun berhasil. Warga pun tepuk tangan. Tidak tahu kalau kemungkinan di RW 1 sini tidak ada yang memelihara itu. Kemungkinan juga mungkin dari RW sebelah mungkin di sebelah unwah sana mungkin ada yang memelihara. Kalau tidak itu yang dari Gunung Talang. Gunung Talang kalau musim kemarau itu di tinjau mohon itu juga ada yang kerah-kerah yang turun itu. Cuman saat ini kok sendirian biasanya ada yang rombongan gitu. Untuk kali ini untuk evakuasi kerah di Samangan ini. Alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi dari kita dan dibantu oleh beberapa relawan juga. Untuk kesukuritan untuk kali ini memang kebetulan untuk medan juga di ketinggian cukup tinggi di atas 6 meter ya. Dan juga untuk peralatan kita juga masih seadanya belum mencukupi yang memadai. Dan tapi Alhamdulillah dapat kita evakuasi dengan selamat. Dan nanti kita akan bawa ke kantor. Dan selanjutnya kita akan serahkan insya Allah ke kebun binatang atau ke BKSDA. Habis terpaksa daging monyet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.